Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa di rumah apa kabar semuanya Wilu Jumwayakil, Kumadaramang, Kasadana Lama gak jumpa ya Mohon maaf ya pemirsa Karena saya sibuk Mempersiapkan kepulangan saya Insyaallah mohon doanya buat semuanya Mudah-mudahan sehat selalu seperti itu Jumpa lagi dengan channelnya Pelangi Hidup Yang akan memupas abis tentang kehidupan pekerja migran Indonesia Ataupun kehidupan sosial lainnya Semoga bermanfaat buat kita semuanya Buat semuanya tetap semangat kan Nah jadi teman-teman Ini ada berita baru ya Baru banget ya begitu Walaupun saya jarang up video Begitu ya Sebetulnya saya melihat berita kayak gitu Tapi nanti sudah malam Kalau sudah istirahat, sudah kerja semuanya Karena sibuk banget Apalagi sekarang di Hongkong Virusnya ada lagi ya Seperti itu Buat semuanya tetap jaga kesehatan Kita langsung ke TU Yaitu topik utama Jadi ada salah satu PMI TKW Saudi Arabia baru pulang Nyampe Indonesia Tapi sudah ditangkap oleh kejaksaan Pemirsa Beliau akan dipenjara Untuk lebih lanjut Kasusnya seperti apa Kita langsung saja Bacakan ya Pulang dari Dubai Mbak Jumyati Langsung didatangi Tim kejaksaan Nah jadi Ini pada hari 11 Desember 2020 Pemirsa hari Jumat Setibanya di tanah air Si mbaknya TKW ini Bintan di Berkutik ketika dibekuk Tim tangkap buronan Buronan tabur Kejaksaan tinggi Sulawesi Barat Bersama kejaksaan negeri Polewali Mandar Polman Pada hari Kamis ya Perempuan asal Wono Mulyo Polewali Mandar itu Diciduk setelah Tiga tahun buron Dan diketahui Berada di Dubai Menjadi tenaga kerja wanita TKW atau PMI Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat Joni Manurung Mengatakan Buronan Si mbaknya ini Berstatus terpidana Yang dihukum Satu tahun Delapan bulan Penjara Terkait kasus Korupsi Dan simpan pinjam Kami Kami tangkap Di daerah Wono Mulyo Kabupaten Polewali Sulawesi Barat Katanya Kepada wartawan Terpidana Kami tangkap Sepulangnya Bekerja Sebagai tenaga kerja Indonesia Di luar negeri Yaitu di Dubai Uni Emirat Arab Ya Pemirsa Joni menjelaskan Simbanya ini Merupakan Buronan Kesebelas Yang berhasil Diamankan oleh Tim Tabur Kejati Sulawesi Barat Sulbar Ya Pemirsa Nah Jadi Keberhasilan Tim Tabur Kejati Sulbar Menangkap Simbanya ini Berawal ketika Kepulangan Jadi Dari Saudi Arabia Baru pulang Ke Indonesia Ketika Kepulangan Terpidana Ke Indonesia Terpantau Tim Intel Kejati 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 Polman Melalui Akun Jumyati Di media Sosial Di Facebook Tim Dipimpin Asisten Irfan Paham Samosir Selanjutnya Mengikuti Secara Diam-diam Secara Diam-diam Terpidana Yang Buron Selama Tiga Tahun Jadi Simbanya ini Selama Tiga Tahun Menjadi PMI Arab Saudi Sampai Di daerah Wonemulyo Polman Dan Kemudian Menangkapnya Joni Menambahkan Joni Menambahkan Terpidana Jumyati Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Memamuju Nomor 11 Garing Pid Titik Us Nanti Dibaca Teman-teman Tanggal 19 Juni 2017 Jadi Ini Sudah Ditetapkan Tersangka Terpidana Dari 2017 Sekarang Sudah 2020 Dinyatakan Terbukti Bersalah Atas Korupsi Dana Simpan Pinjam Terpidana Pun Dihukum Satu Tahun 8 Bulan Penjara Dan Denda 50 Juta Subsidair 2 Bulan Kurungan Selain Itu Simbanya Ini Juga Diperintahkan Untuk Membayar Uang Pengganti Sebesar 88 Juta Rukiah Subsidair 5 Bulan Kurungan Namun Ketika dipanggil Kejari Polman Untuk Dieksekusi Terpidana Tidak Pernah Datang Dan Kemudian Dinyatakan Buron Dan Masuk Daftar Pencarian Orang Atau DPO Selama Buron Terpidana Ke Lembaga Pemasyarakat Polman Guna Menjalani Hukuman Penangkapan DPO Di wilayah Hukum Kedati Sulbar Terus Dilaksanakan Dan Langsung Dipantau Serta Diarahkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar Joni Manuru Begitu ya Teman Katanya Disini Banyak Sekali Komenan Nah Pemirsa Paham Gak Pemirsa Jadi Si mbaknya Ini Dulu Itu Tersangka Tersangka Tadi Melakukan Koruptor Tapi Kalian Tahu Itu Jumlahnya Sedikit Terpidana Penjara Dendanya 50 juta Pemirsa Disitu Dan Harus Mengganti Sebesar 82 juta Beliau Dihukum Satu Tahun 8 Bulan Tetapi Waktu Persidangan 2017 Tapi Beliau Ini Si mbaknya Tidak Pernah Datang Dan Entah Tahu Bagaimana Caranya Sehingga Si mbaknya Ini Proses Keluar Negeri Menjadi TKW PMI Pekerja Migran Indonesia Ke Uni Emirat Ke Abu Dhabi Disini Dijelaskan Dan Baru Saja Hari Jumat Kemarin Baru Saja Dia pulang Ke Indonesia Langsung Didatangi oleh Tim Intel Langsung Ditangkap Ada Fotonya Seperti itu Dari rumahnya Langsung Ditangkap Menurut Saya Bagus Ini Penegakan Hukum Yang Bagus Cepat Tanggap Baru Pulang Ke Indonesia Langsung Ditangkap Ini Bagus Tetapi Perlu Digarisbawahi Tolong Untuk Pemerintah Wala Bagaimanapun Beliau Ini Juga Sama Bersalah Ditangkap Juga Wala Bagaimanapun Si mbaknya Ini Juga Pernah Menjadi Pahlawan Depisa Di luar Negeri Selama Tiga Tahun Coba Bayangkan Jadi TKW Seperti ini Pahlawan Depisa Pulang Indonesia Langsung Ditangkap Tetapi Tolong Buat Para Pejabat Jangan Hanya Melihat Yang Koruptor Kecil Kecilan Seperti itu Tegas Hukumnya Kepada Mereka Kalau Orang Kecil Melakukan Kesalahan Korupsi Atau Apa Gitu Langsung Hukumnya Ditegakkan Seadil Adilnya Secepat Cepatnya Tetapi Coba Lihat Yang Koruptor Milyaran Bahkan Kemarin Yang Mengkoruptor Uang Bantuan Sosial Coba Bayangkan Pemirsa Apa Namanya Bayangkan Waktu Kemarin Beritanya Ada yang Korupsi 17 Milyar Mengkorupsi Uang Bansos Untuk Penanganan Virus Di Indonesia Bayangkan Apa Itu Enggak Lebih Jahat Orang Orang Setengah Mati Mempertahankan Hidup Kesehatan Kita Seperti Apa Menangani Protokol Kesehatan Harus Seperti Apa Sosial Distancing Pakai Masker Terus Gini Dokter Dokter Kasian Tengah Tengah Istirah Menangani Eh Pejabat Itu Bapak Menteri Tau-taunya Korupsi Uang Bansos 17 Miliar Lagi Bayangkan Bayangkan Terus Koruptor Harun Masuki Juga Kemana Nanti Kalau pulang Ditangkep Langsung Nah Jadi Saya harap Buat Para pejabat Jangan Pandang Bulu Jangan Hanya Melihat Orang Kecil Berbuat Salah Langsung Tegak Banget Hukumnya Tegas Dan Cepat Banget Ditegakkan Tapi Tolong Buat Para pejabat Yang Berbuat Salah Apalagi Koruptor Yang Sangat Besar Sekali Nilainya Juga Tolong Tegakan Jadi Tidak Boleh Seperti Ini Jadi Berat Sebelah Gitu Ya Kepada Orang Kecil Tegas Dan Kepada Orang Orang Besar Pengusaha Kejabat Mereka Yang Melakukan Kesalahan Koruptor Kasusnya Malah Mana Orangnya Ilang Atau Apa Belum Ketangkap Bayangkan Begitu Jadi Buat Semuanya Ini Hanya Informasi Saja Ya Pemirsa Silahkan Buat Kawan Kawan Yang Butuh Bantuan Mau Konsultasi Mohon Maaf Kalau Saya Ini Kurang Sekarang Ini Kurang Aktif Karena Saya sibuk Silahkan Yang Ada Kepentingan Tulis Di bawah Kolom Komentar Ataupun Ke IG Saya Pelangi Hidup Seperti itu Insyaallah Ada Waktu Saya Akan Merespon Semuanya Sehat Lalu Pelangi Indonesia Bawa Kesuksesan Dan Kita Di Indonesia Bisa Lebih Sukses Lagi Buat Semuanya Jangan Lupa Pakai Masker Jaga Kesehatan Saat Ini Dimanapun Saja Berada Dan Yang Berangkat Ke Taiwan Mohon Ditahan Dulu Sekarang Taiwan Lagi Ditangguhkan Sabar Dulu Dan Doakan Saja Mudah Mudahan Suasananya Normal Kembali Sehingga Semuanya Bisa Berjalan Dengan Lancar Terima Terima Kasih Salam Kerja Migran Indonesia Semangat Terus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Udah Malem Banget Udah Musim Dingin Disini